A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dia tidak melihat dia ingin menikah Setiap kali dia bicara sama ayahnya masalah pernikahan Ayahnya bilang nak siapa yang mau menikah sama kamu Enggak ada kerjaan Matamu buta gitu kan Kalau misalnya ada orang yang simpatik baru kita bukain pintu itu Anaknya selalu merasa terpukul Apa yang terjadi dia berdoa sama Allah Dalam kisah ini dikatakan dia cerita tentang dirinya Dia bilang saya berdoa selama sebulan Sebulan penuh berdoa Mohon-mohon sama Allah Kasih Ya Allah Nikahkan saya dan doanya begini Ya Allah karuniakan saya wanita Yang paling cantik di Yaman Yang paling pintar Yang paling kaya Begitu doanya Saya sengaja datangkan contoh pernikahan Supaya tidak ngantuk Langsung melotot matanya laki-laki disini Tapi memang kisah nyata Terjadi seperti itu Maka teman-teman sekalian Di hari ketiga puluh dari doanya Sebulan dia berdoa Dia mimpi Ada orang datang dalam mimpinya mengatakan begini Hai anak muda Jodohmu Namanya Fulana binti Fulana Disebut nama perempuan itu Ayahnya bernama Fulan bin Fulan Itu toko masyarakat di kampung sebelah Di kota sebelah Besok datanglah lamar Begitu mimpinya dia Dia bangun Kaget Dia sholat tahajud Kemudian dia sholat subuh Habis sholat subuh dia ikut ke masjid Buta matanya pergi sama ayahnya ke masjid Pulang dari sholat subuh dia bilang sama ayahnya Ayah Ada enggak Kota di sebelah kita ini namanya kota ini Kata ayahnya ada Ada enggak orang namanya Fulan bin Fulan Tokoh disitu Kata ayahnya ada Ini dalam mimpi disebut ini Dia enggak tahu kota itu Dia enggak tahu orang itu Kata ayahnya ada Itu toko masyarakat terkenal disana Orang kaya raya Ada enggak anaknya namanya Fulana binti Fulana Kata ayahnya ada Kata dia lamarin buat saya ayah Kata ayahnya Apa kau sadar yang kau ucapin Perempuan ini terkenal Karena cantiknya Kayahnya Pintarnya Laki-laki kalau datang ditolak-tolakin sama dia Kamu enggak ada sekolah Buta mata Kita juga orang pas-pasan Dia bilang Ayah saya mimpi begini Dari mana saya tahu nama kota itu Saya enggak pernah tahu Dari mana saya tahu namanya Nama anaknya Ini mimpi Suruh saya lamar hari ini Ayah yang bilang Baik lah kalau gitu Kita coba Tapi pertaruhkan nama keluarga Bisa diterima bisa ditolak Dia bilang pergilah ke sana Disambut Diterima oleh orang itu Subhanallah Ini kisah nyata ya Menghiburkan timur tengah kisah ini Luar biasa Maka pada saat itu Masuk dalam rumah Disambut lah segala macam Tuhan rumahnya tanya Ya ada keperluan apa Dia bilang Ini anak saya Buta matanya Tapi hafal Quran Disebutkanlah kebaikan-kebaikannya Entah kenapa Dia minta Melamar anak anda Karena dia mimpi semalam Hanehnya Si calon Ayahnya si perempuan ini Langsung bilang Saya terima lamarannya Tiba-tiba Kisah nyata begitu Yang ayahnya si laki-laki bilang Kenapa anda spontan terima Dia bilang Karena saya juga mimpi tadi malam Loh kisah nyata Dia bilang Saya juga mimpi tadi malam Kalau hari ini Akan datang anak mantu saya Namanya nama anakmu ini Cirinya-cirinya dia Matanya buta Hafal Quran Dari kampung sebelah kota kamu Begitu mimpinya Luar biasa Maka dia bilang Ayahnya bilang Tapi saya tidak tahu Ini kan pagi-pagi Tadi habis solat subuh Siap-siap datang Dia bilang Kata ayahnya perempuan ini Saya belum tanya anak saya Tergantung Anak saya terima ya sudah Kalau enggak ya enggak Kata mereka baik Masuklah si ayah Ke kamar anak perempuannya Ini ayahnya ini sudah biasa Begitu ditanya Nak ada yang minta Saya enggak mau Sudah biasa Nolak Kata dia Nak Dari kampung sebelah Kota ini Ada Kota kampung ini Ada si fulan Matanya buta Mau melamar kamu Anak perempuan itu bilang apa Ayah nikahkan saya Terima lamarannya Kata ayahnya Bagaimana Aku belum melihat orangnya Dia bilang Tadi malam saya mimpi Kisah nyata loh Si perempuan itu mimpi Mengatakan Akan datang jodohmu besok Namanya Fulana bin Fulan Dari negeri Konta sebelah Buta matanya Hapal Quran Terima lamarannya Karena itu suami terbaik Menikah gara-gara itu Makanya Sahabat dalam berdoa Kita ini Kadang-kadang Antum ini Sering berdoa Baru dua kali Sudah ngomel sama Allah Sebulan orang berdoa Beberapa hari Sabar Jadi minta sama Allah Tidak ada yang mustahil Satu sisi yang lain Kalau kita sudah minta Allah belum kasih Berarti bukan Allah Benci sama kita Justru Allah Mau selamatkan kita Sebagaimana kisah tadi Wanita yang muta itu Ini namanya Contoh orang selamat Dari kerugian Allah selamatkan Dengan caranya